Hai Kopi Wars, kembali lagi di Kopi Santai Kongo Happy sambil nyantai Bersama dengan saya Jessy Silana Wong Sodiharjo Gimana nih Kopi Wars yang ada di rumah nih? Mungkin udah beberapa nih ada yang pergi jalan-jalan keluar juga nih Tapi disini Jessy mau ngingetin untuk para Kopi Wars yang ada di rumah ya Jangan kemana-mana dulu deh, jangan sampai keluar-keluar kota dulu deh Mendingan ya, karena lagi bahaya banget ya Ini angka covid nih masih naik terus nih Kopi Wars ya Nah oleh karena itu daripada Kopi Wars yang di rumah tuh nyanun ya Nggak ngapa-ngapain gitu ya Aduh bosen ngapain ya, nah mendingan kamu nonton Kopi Santai aja Karena disini kita sudah kedatangan bintang tamu yang cantik dan sekaligus jago nari juga Nah gimana, Kopi Wars tadi udah liat kan ya dia jago banget loh Bisa sambil nari-nari juga sambil nyanyi juga ya Wah kayaknya itu udah kayak idol-idol K-pop gitu ya Nyanyi sambil nari, wah 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 Nah oleh karena itu nggak perlu berapa lama lagi Langsung aja nih Jessy memperkenalkan Ini dia ada Fafa Oke, halo Halo Kopi Wars Iya, ya ampun Kalem banget ya, kalem banget ya Kalem banget, nah tapi gini-gini memang Style tuh udah style-style kayak apa ya Kayak idol-idol K-pop gitu ya Jadi yang kayak rambutnya begitu Kayaknya kalau Jessy kayaknya nggak cocok deh kayak gitu Nah oleh karena itu kita langsung aja nih ya Kita akan bertanya-tanya langsung Tentang kesibukannya Fafa ini selama pandemi ini ngapain aja Aku sih lebih banyaknya rebahan ya Oh berarti kamu kalau merebahan ya Iya, kalau merebahan Selain merebahan apa aja tuh? Selain setiap Sabtu atau Minggu ada latihan dance Korea dance cover gitu Sama tim kamu gitu ya? Iya, ya timnya Terus kadang juga ngajar Oh ngajar juga? Najar nari juga? Hmm Wow Buat-buat koreo doang sih Paling gitu doang Buat-buat koreo kayak gitu-gitu Terus bukannya masih seputar ya menari joget-joget aja Menari joget gitu Karena memang basic kamu dinari gitu ya Nah kalau sekarang kan kamu terjun ke dunia musik nih Nah apa yang mendasari kamu bisa terjun ke dunia musik? Awalnya sih karena aku sebenarnya di Sabtu Senta Record Tadinya tuh cuma dancer aja Oh oke Cuma ngecoaching beberapa artis mereka juga Yang ada dan lain-lain juga Sampai akhirnya CEO-nya tawarin kayak Kenapa nggak coba buat nyanyi gitu Kayak ya nggak ada yang tau kalau kita nggak coba Ya betul Ya jadi yaudah nggak ada salahnya Karena lagi covid juga Butuh pemasukan Jadi mencoba hal baru di luar zona yang biasa aku lakuin gitu Iya sih Kita harus berusaha untuk Apa ya Untuk mencoba suatu hal yang baru ya Apalagi kan sekarang mumpung lagi-lagi pandemi-pandemi gini Kita harus mengasah kemampuan skill kita nih Jadi supaya nanti kalau pandemi ini udah selesai nih langsung Kita langsung jadi orang yang cetar ya Membahana ulala gitu Kok jadi kayak jeng sih aku? Aduh-aduh Nah makanya dari itu nih JC juga penasaran nih Kenapa sih seorang Vava itu memilih lagunya dangdut gitu loh Kenapa nggak pilih pop gitu? Sebenernya aku lebih suka pop sih Ya lebih suka pop Tapi ya bener Nggak ada salahnya kita coba Mungkin pasarnya juga kali ya Pasarnya juga lebih luas dangdut ya Kalau bisa kelai rezekinya disitu ya 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 Kita bisa coba Jadi nggak apa ya Kita mencoba gitu ya Bener sih Tapi memang bener ya Copywars yang ada di rumah Kalau memang dangdut itu tuh pasarnya banyak banget ya Karena nggak cuma Apa ya Biasanya kan orang-orang tua juga demen lagu dangdut ya Orang-orang tua yang muda yang kecil juga suka lagu dangdut Nah biasanya kan lagu pop-pop gitu kan banyak kan sukanya disukain sama anak-anak muda ya Orang-orang tua ternyata jarang lah ya demen-demen lagu pop gitu Nah ngomong-ngomong sebutan fansnya Fafa apa nih Belum ada sih Oh belum ada jadi baru banget ya Baru nggak kepikiran Emang bakal ada fans ya gitu Nggak tau sih Eh hati-hati loh Kamu biasanya kalau udah masuk kopi santai nih Kamu ntar lagi bakal rame nih Rame fansnya nih ya Karena penonton kita ini banyak banget ya Jadi tersebar dari Sabang sampai Merauke Jadi seluruh nih Sampai daerah-daerah Semua terpelosok pasti Tahu Fafa entar kamu jalan kemana-mana Entar kamu Wah Fafa nih Fafa nih Nah bisa tau loh Ternyata seorang Fafa ini orangnya pemalu banget ya Ini liat deh Liat deh dari kayak kalem pakai Senyum Senyum Kayak gitu Kalau udah kenal banget aku bobrok kok Oh bobrok juga Iya Iya Nggak apa-apa Biasanya emang gitu Emang kadang-kadang orang tuh pasti ada bobroknya gitu ya Tapi jangan lah disini Nah kalau copywars liat bobroknya ntar bingung ntar Iya Iya kan Nah ngomong-ngomongan kamu suka cover-cover dance gitu ya K-pop Berarti kamu suka itu buat ditampilin di Youtube kamu ya Enggak sih Tapi Youtube sih enggak punya Lebih ke event-event Atau competition kayak dance cover kayak gitu Kayak dance baru Ikut buat kayak gitu Paling kalau bikin klip-klip kayak Klip nge-covernya kayak si K-pop-nya ini gitu Kita bikin videonya mirip kayak dia Nggak mirip banget sih Kayak dance-nya aja gitu Kan biasanya nih ya Kalau misalnya fans-fans yang suka Korea gitu Kan ada biasanya nih Biasanya Misalnya Demannya BTS Terus EXO NCT Terus apa E-zone apa Secret number Kan ada orang Indonesia juga tuh Secret number tuh Nah kamu sukanya tuh Biasanya tuh apa Siapa Aku awal suka Korea tuh karena liat SNSD pasti Girls' Generation Oh Yuna Yuna Suyong Taeyeon Dia punya karakter vokal bagus Terus lama-lama banyak cowok-cowok gantengnya tuh Jadi aku suka EXO Super Junior G-Dragon Semuanya Aku random kok semuanya suka Nah itu kan SM Town tuh Kenapa kamu nggak ikut audisi SM Town Aku udah pernah dua kali ikut Oh udah pernah Tapi memang tidak rezeki Wah-wah-wah Copywars Ternyata dia udah pernah ikut audisi SM Town loh Ternyata Wah luar biasa sekali loh Nah terus itu kamu dance juga disitu Di audisinya itu ya Dance, nyanyi juga Ya kayak gitu audisi Kayak audisi-audisi pencarian bakat Iya-iya Biasanya Cuma dengan standar kualitas yang lebih tinggi kayaknya Iya-iya Iya-iya Gak apa-apa Luar biasa sekali loh ternyata Gak ada yang nyangka loh Ternyata seorang fans Kpop ini Jadi seorang penyanyi loh sekarang Wah-wah-wah Jadi kita bisa menaikkan derajat nih ya Biar Dangdut nih jadi nggak cuma goyang-goyang Biasa-biasa doang Tapi juga bisa tarian-tarian Ada gerakan yang Apa ya Yang modern lah Ya gitu ya Nah oleh karena itu Buat para copywars yang ada di rumah nih ya Yang pengen kirim salam Yang pengen request lagu Kalian bisa langsung mention aja Ke Instagram kita itu Atkopisantai.tv Nah sekarang JC juga mau kasih tau nih Buat para copywars yang ada di rumah ya Kita akan berikan ini nih ya Ada voucher 50 ribu dari next parabola Yang kita akan berikan untuk para copywars yang ada di rumah Caranya gampang banget ya Kalian harus tau ya Apa judul lagu single terbaru dari Vava Ya nanti telepon aja nomornya di bawah ini nih Ada whatsapp yang mau telepon pake whatsapp Mau pake nomor telepon juga bisa Kita akan langsung berikan voucher next parabola 50 ribu untuk para copywars yang ada di rumah Nah katanya nih sekarang udah ada pesan nih Yang masuk ke copy santai Yuk kita lihat yuk Ada pesan dari mana nih Dari at Albertus underscore Panji Siangka JC aku mau kirim salam buat Vava Yang jadi penyanyi nih sekarang Semangat ya kenal kan nih kamu nih Mungkin jangan-jangan ini dia fans Udah ngefans sama kamu gara-gara liat kamu nari-nari kali mungkin Ya kan kamu nge cover-cover dance Ada di Youtube juga Ada yang masuk ke Youtube Atau Instagram kamu Makanya ada yang ini Ada yang kirim salam kayak gitu Makasih ya Albertia udah disampaikan oke ke Vava Nah Selanjutnya yuk ada pesan dari mana lagi nih Dari Amalia Fahira Hai Kak JC aku mau kirim salam untuk Teddy Cilangkap yang lagi kerja di pabrik Salam buat Kak Jess dan Kak Vava juga Oke siap Amalia Makasih loh udah kirim salam kopi santai Nah oleh karena itu buat para kopi wars yang ada di rumah ya Nanti di segmen yang kedua ini Kita akan membahas lagu terbaru dari Vava Nah kira-kira itu bagaimana prosesnya Dan video klipnya bercerita tentang apa Nanti ya Tetap di Kopi Santai Kongo Happy Sambil Nyantai Bye Sambil Nyantai Sambil Nyantai